Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Fleser disini oke langsung saja kali ini saya kedatangan handphone Infinix Smart 5 datang dalam keadaan ini hidup ya tapi konfirmasikan ke usernya katanya handphone lupa pola lupa pin dan digunakan oleh anaknya dan katanya ini sebelumnya tidak bermasalah tapi entah kenapa setelah di restart handphone lupa pin atau lupa pola ya dan ternyata ini tulisannya kok kecil-kecil banget ya ini biasanya penggunanya bukan dewasa ya bukan orang-orang dewasa tapi kebanyakan memang benar ini punya anak-anak ya dengan wallpaper dan pola seperti itu tulisannya juga kecil-kecil seperti itu ini salah untuk memasukkan pola memang benar bahwasannya handphone Infinix Smart 5 ini datang dalam keadaan lupa pola oke lanjut kita akan coba cek terlebih dahulu Infinix Smart 5 ya ini dengan chipsetnya apa kita cek di GSM Arena ini benar ya Infinix Smart 5 dengan tampilan layar dan tutup belakang seperti di gambar ini Mediatek ternyata teman-teman oke lanjut berarti bisa dipastikan kalau Mediatek itu mudah ya mudah dalam proses pembobolan jadi saya akan mencoba untuk menggunakan unlock tool apakah Infinix Smart 5 disupport oleh unlock tool atau tidaknya kita akan coba buka terlebih dahulu ini ada keterangan Infinix kita akan coba pencarian Smart 5 ini ada ya Infinix Smart 5 handphone sudah saya matikan dan kita akan coba untuk langsung factory reset ya kita akan mencoba untuk format handphone nya kita akan mencoba untuk menghapus partisi user datanya jadi kalau ini benar atau tested handphone ini akan masuk ke menu ya tapi jangan salah kalau sudah terhapus polanya biasanya akan terjebak akun Gmail ya akun Google atau factory reset protect FRP akan terjebak oke lanjut kita akan coba fokus ke handphone nya dan kita cek apakah benar handphone ini sudah bisa masuk ke pilihan bahasa benar ya ini polanya sudah hilang dan kita akan cari tahu apakah FRP akan terjebak atau tidaknya ya ternyata ini ada lambang gembok ya di kiri atas kalau lambang gembok seperti ini biasanya memang handphone dimintai untuk akun Google yang tertaut oke karena handphone berchipset MediaTek memang saat ini sudah dimudahkan jadi saya rasa untuk Infinix Smart 5 ini bisa menggunakan tool atau dongle yang lain ya karena untuk format user data itu saya rasa sudah sangat dimudahkan untuk chipset MediaTek untuk FRP nya memang masih terjebak jadi dimintai untuk kode pola lagi dan kalau tidak tahu dimintai untuk akun Google yang tertaut sebelum handphone ini ter-reset ya oke jadi langsung setelah ini kita akan mencoba untuk menghapus akun Google nya menghapus FRP nya factory reset protect ini kita akan coba klik untuk FRP nya apakah langsung bisa one click menggunakan unlock tool ya langsung tereksekusi ya berarti memang untuk unlock tool Infinix Smart 5 langsung eksekusi untuk format dan FRP tanpa basa basi langsung connect berhasil ya oke apakah masih terjebak atau tidaknya kita tunggu masuk ke pilihan basa untuk gambar gembok di kiri atas sudah hilang jadi dipastikan bahwasannya handphone ini sudah tidak tertaut akun Google lagi bisa kita lewati tanpa untuk menghubungkan koneksi wifi ya jadi kalau seperti ini berarti kemungkinan besar memang FRP nya sudah terhapus factory reset protect nya sudah hilang ya sudah ter-bypass ya lanjut kita akan mencoba untuk masuk ke menu dan kita akan cek untuk versi pita basis email nya apakah masih aman atau tidaknya kita akan cari tahu kita tunggu hingga handphone masuk ke menu oke kita cari pengaturan atau setelan kita akan masuk ke info telepon atau tentang ponsel ini ya Infinix Smart 5 benar dan Infinix X657C untuk model versinya email 1 email 2 aman versi pita basis aman ya semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati